Seorang bocah penderita penyakit tumor ganas di Kabupaten Karawang, kami siang mendatangi gedung DPRD Karawang. Bocah tersebut meminta anggota Dewan mendesak pemerintah memberikan bantuan penyembuhan penyakit yang dideritanya. Mulan dari bocah berusia 8 tahun ini harus berjalan jauh dari rumahnya di desa Tambak Sari, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, menuju gedung DPRD Kabupaten Karawang. Menderita penyakit tumor ganas di bagian perutnya, bocah malang tersebut meminta anggota Dewan agar mendesak pemerintah Kabupaten Karawang untuk memberikan bantuan penyembuhan penyakit yang dideritanya. Mulan dari menderita penyakit tumor ganas sejak usia 3 tahun. Kondisinya semakin hari semakin parah, perutnya semakin membesar, serta badannya semakin kurus. Orang tua mulan dari yang bekerja sebagai buruh tani tidak mampu membiayai operasi untuk mengangkat tumor dari perut anaknya. Ya udah, dokter legowo. Tapi dibawa ke Karawang bukan khusus buntu. Apa kadanya Pak? Tumor jinek kadanya. Terus dirujuk lagi ke Bandung, tumor ganas sama kista. Itu diwan ke sini apa ini Pak? Pengen dipercepat. Minta bantuan? Walau tidak ada satupun anggota dewan yang bersedia menemui mereka, Wijit berharap ada donatur yang peduli memberikan bantuan agar operasi pengangkatan tumor wulandari bisa segera terlaksana. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!